Terancam Habib Baalawi banyak memalsukan makam. Semoga dengan penjelasan ini kita bisa faham dan semoga bermanfaat dan barokah amin. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara. Kami dari channel Tinta Nusantara minta maaf apabila video ini menyinggung perasaan Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu. Selamat menyaksikan. Rabid H. Alawiyah terancam Habib Baalawi banyak memalsukan makam. Baalawi, situs makam dan kesaksian nasab. Untuk membela nasab Baalawi, para Habib dan pendukungnya rela terbang ke Yaman. Lalu di sana mereka membuat video di makam-makam tokoh Baalawi semisal Ubaidillah, Awi dan sebagainya seraya mereka membuat narasi bahwa makam ini adalah bukti bahwa Ubaidillah ini tidak fiktif. Makam inilah buktinya. Bagi orang awam, hal ini efektif. Mereka biasanya berpikir sederhana dan tidak kritis. Menelusuri sebuah situs memang adalah salah satu metode melacak kesejarahan seorang tokoh, istana kerajaan, tempat pemujaan dan lain sebagainya. Melacak sebuah situs bisa dengan dua cara. Pertama, situs itu disebut dalam sebuah sumber tertulis, lalu peneliti mencari keberadaan situs itu dengan penelusuran sampai penggalian. Misalnya tentang situs Kraton Majapahit di Trogulan, Kraton Pajajaran di Bogor dan Banten dan Kraton Demak di Jawa Tengah. Kedua, situs itu ditemukan terlebih dahulu, lalu dicari sumber-sumber yang berkaitan dengannya untuk diketahui nilai kesejarahannya. Makam Ubaidilah, Alawi, Sohib Mirbat dan lainnya dari keluarga Ba'alawi memang hari ini ada. Tetapi, itu saja belum cukup untuk dijadikan dalil bahwa tokoh-tokoh itu memang tokoh sejarah, makam itu mungkin bisa dijadikan bukti bahwa sosok itu ada pada masa kesejarahannya. Tetapi juga, bisa saja ia baru diciptakan pada masa kemudian. Dari itu, keberadaan sebuah situs seperti makam harus didukung bukti lain yang menyertainya. Mengenai makam Ahmad bin Isa di Husaisah telah penulis sampaikan dalam tulisan penulis tentangnya, bahwa makam itu tidak ditemukan oleh para penulis sejarah pada abad ke-5 sampai abad ke-9. Ia diberitakan pertama kali oleh Al-Hatib ulama abad 9 Hijriyah, bahwa guru Al-Hatib yang bernama Habib Abdurrahman berziarah ke makam Ubaidilah tempat itu. Di tempat itu diyakini makam Ahmad bin Isa karena dilihat ada cahaya terang di sana. Dari situ difahami, bahwa keberadaan makam Ahmad bin Isa di Husaisah hari ini, adalah makam yang baru ditemukan pada abad ke-9 Hijriyah, padahal ia wafat 540 tahun sebelumnya yaitu tahun 345 Hijriyah. Makam Ubaidilah yang wafat 383 Hijriyah dan makam Alawi yang wafat tahun 400 Hijriyah pun, penulis yakin, baru diijtihadi pada abad 9 itu. Karena seorang peneliti Yaman yang bernama Syekh Ahmad Hasan Mualim menyatakan di Yaman tidak ada makam yang ada masyid dan masjid pada abad ke-5 Hijriyah kecuali makam Asyahidain di sana. Makam Habib Sohib Mirbat, Makam Habib Muhammad bin Ali Sohib Mirbat di kota Mirbat mempunyai batu nisan dengan ukiran yang bagus. Inskripsi batu nisan itu berangka tahun 556 Hijriyah. Apakah benar batu nisan itu dibuat tahun 556 Hijriyah? Di Yaman, abad ke-6 belum dikenal seni pahat batu. Hal tersebut dipahami dari bahwa para raja yang berkuasa di Yaman pada abad 6 dan sebelumnya, dari dinasti Al-Manjawi dan dinasti Al-Habudi, makamnya tidak ada yang berbatu nisan dengan pahatan kaligrafi. Bagaimana orang biasa nisannya berpahat indah dengan harga yang mahal, jika rajanya saja tidak? Raja pertama yang makamnya berbatu nisan dengan pahatan indah adalah Raja Al-Watsik Ibrahim dari dinasti Rasuli yang wafat pada tahun 711 Hijriyah. Batu nisan itu pun bukan produksi Yaman, tetapi diimpor dari India. Bayangkan abad ke-8 saja batu nisan Raja Yaman harus diimpor dari India, bagaimana 200 tahun sebelumnya makam Sohib Mirbat sudah mempunyai batu nisan yang sama indahnya. Pada akhir abad ke-8 dinasti Rasuli kemudian membawa para pengarjin pahat dari India untuk membuat nisan. Dari situlah awal mula banyak raja, ulama dan orang kaya, batu nisannya memiliki pahatan dan ukiran. Hal itu bisa dibuktikan dengan bahan jenis batu yang berbeda antara batu pahatan Raja Al-Watsik dan pahatan batu nisan selanjutnya. Di mana, struktur dan jenis batu Raja Al-Watsik berasal dari daerah India, sedangkan jenis batu dari nisan lainnya adalah batu lokal dari Yaman. Batu nisan Habib Sohib Mirbat dapat diakini baru dibuat pada abad 9 atau sesudahnya, berbarengan dengan konstruksi nasab Ba'alawi yang sudah final diijtihadi oleh Habib Ali Al-Sakran dan Al-Hatib. Bagi penulis, sosok Habib Sohib Mirbat sendiri masih meragukan, apakah ia sosok historis ataukah bukan. Penelusuran membawa kepada keyakinan bahwa sosok ini adalah ahistoris. Tidak ada berita sezaman yang menyebut aksistensinya. Kitab-kitab sejarah yang menyebut para ulama Mirbat dan Zifar tidak menyebut namanya, kecuali kitab-kitab setelah abad 9 Hijriyah. Yah, semuanya setelah abad 9. Anak Sohib Mirbat yang bernama Abdullah, yang disebut mendapat ijazah dari Imam Al-Qolai ulama Mirbat yang wafat tahun 630 Hijriyah, pun disebut pertama kali oleh kitab Al-Gurar abad 10 H. Anehnya nama Abdullah bin Sohib Mirbat Ba'alawi ini kemudian disebut, Inqirot tidak punya keturunan. Nasibnya sama dengan dua sosok ulama yang disebut dalam kitab eksternal yang oleh Ba'alawi diakui sebagai bagian keluarga Ba'alawi, yaitu Jadid dan Salim bin Basri. Keduanya disebut sebagai saudara dari Alwi bin Ubedillah, namun kemudian keduanya disebut Inqirot keturunannya terputus. Penulis curiga, bahwa nama Abdullah yang disebut dengan Al-Sharif itu, memang ada riwayat mendapat ijazah dari Imam Al-Qolai, namun tidak disebutkan keturunannya ke atas. Lalu di abad 9 keluarga Ba'alawi mengakuinya sebagai anak Habib Sohib Mirbat, lalu karena di abad 9 itu tidak ditemukan algoritma keturunannya pada keluarga Ba'alawi, maka kemudian disebutlah ia, Inqirot. Algoritma seperti itu yang terjadi pada Jadid dan Salim bin Basri. Penulis meyakini, Jadid yang disebut Al-Suluk itu, juga Basri, bukan saudara Alwi. Ada kitab lain menyebut, bahwa Alwi mempunyai saudara satu orang bernama Ismail. Tidak mempunyai saudara bernama Jadid dan Basri. Dari manuskrip Kasif Al-Gain ditemukan bahwa Jadid berasal dari keluarga Al-Musawi, bukan Ba'alawi. Kata Gus Rumail, manuskrip penulis salah ketik, dan katanya, manuskrip yang ditemukannya yang benar, bahwa itu bukan Jadid tapi hadil. Tulisannya mirip, penulis tersenyum, dari mana Gus Rumail berkesimpulan manuskrip penulis salah, dan manuskripnya yang benar. Sementara manuskrip penulis lengakap dibubuhi tahun, sedangkan manuskripnya bodong tanpa tahun. Penulis yakin, Gus Rumail tidak akan dapat menunjukkan tahun berapa manuskrip yang dimaksudnya itu, karena memang manuskrip itu penulis pun punya, dan di sana tidak ada angka tahun. Sebuah manuskrip harus dilihat kebenarannya dari dua hal, pertama jika ia bertahun muda bertenten tangan dengan manuskrip tahun yang tua, maka manuskrip tahun yang tua lah yang harus dipercaya. Kecuali manuskrip muda itu mempunyai syahid bahwa manuskripnya lah yang benar. Dari labirin nasab Ba'alawi ini, apakah Gus Rumail dapat mencari pintu keluarnya? Dapatkah Gus Rumail membawa saksi mahkota abad ke-6 yang menyatakan bahwa Ubedilah adalah anak Ahmad bin Isah? Juga saksi tambahan abad ke-7 bahwa Jadib mempunyai saudara bernama Alwi. Sekali lagi, walau seluruh saksi pustaka telah memberi kesaksian, tim perumus telah menyimpulkan secara ilmiah bahwa Ubedilah bukan anak Ahmad bin Isah. Dan hakim DNA telah mengetuk, dua arah telah kalah. Tetapi ini bisa saja belum inkrah, jika Gus Rumail melanjutkan banding atau mengajukan peninjauan kembali, minimal secara pustaka. Agar riwayat masa lalu itu tidak terlalu dianggap mengada-ada. Tentu dengan sebuah konsekuensi diskursus ini tidak bisa cepat berhenti. Sampai saat ini, penulis setuju dengan Gus Fakih, bahwa hanya Gus Rumail yang berkualitas dalam membela nasab Ba'alawi. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sikap Rabidha atas tuduhan pemalsuan makam KRT Sumudiningrat dan Nasab Diponegoro. Adanya klaim dari Majelis Ta'lim Darul Hashimi MTDH, yang mengatakan jika KRT Sumudiningrat merupakan Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang makamnya bereda di jejeran membuat heboh jagad maya. Klaim tersebut disampaikan dalam beberapa pembacaan manakib, silsilah keturunan, dalam beberapa pengajian Darul Hashimi. Tidak hanya itu, laman Darul Hashimi juga mengungkap jika KRT Sumudiningrat merupakan Habib Hasan yang diangkat sebagai menantu oleh Sultan Hamengkubu Wono II. Dalam sebuah artikel tentang profil Habib Hasan bin Toha yang dimuat di laman Darul Hashimi, Habib Hasan disebut sebagai KRT Sumudiningrat atau Kiai Hasan atau Sheikh Keramat Jati. Karakter Habib Hasan yang memiliki kearifan serta keluasan ilmu dikatakan membuat kagum Sultan Hamengkubu Wono II. Kekaguman sang Sultan membuat Habib Hasan diangkat menjadi menantu. Habib Hasan pun menikahi putri Sultan yang bernama Gusti Kanjeng Ratu Bendoro atau sering disebutkan Jeng Ratu Kedaton dari Garwopatmi Hamengkubu Wono II yang bernama Bendoro Masayu Rantamsari. Dia adalah menantu ketiga setelah menantu kedua Raden Ronggo Prawiro Dirjo III adalah ayah dari Sentot Prawiro Dirjo. Dengan demikian jika ditinjau dari hubungan kekerabatan, Raden Tumenggung Sumudiningrat atau Habib Hasan adalah paman dari Pangeran Diponegoro dan Sentot Prawiro Dirjo. Beliau adalah ipar dari Sultan Hamengkubu Wono III ayah Pangeran Diponegoro tulis artikel tersebut. Raden H. Alawiyah pun angkat bicara mengenai viralnya klaim sepihak jika KRT Sumudiningrat merupakan makam Habib Hasan. Dalam sebuah video yang ditayangkan di akun YouTube Nabawi TV bertajuk Lautan Fakta di Balawi di Nusantara, menjawab tuduhan pembelokan sejarah disebutkan jika Raden H. tidak memiliki catatan nasab KRT Sumudiningrat. Raden H. menegaskan, adanya klaim makam tersebut dinilai tidak akan mengubah pendirian Rabid H. Alawiyah seputar belum atau tidak tersedianya data untuk mengisbat. Termasuk Pangeran Diponegoro. Rabid H. tidak memiliki data apapun terkait nasab beliau apalagi disambungkan ke Balawi. Kami berharap pemerintah menunjuk pihak otoritatif yang berwenang untuk melakukan penelitian juga penyidikan terhadap seluruh kasus perubahan nama makam tersebut siapapun pelakunya serta melakukan tindakan hukum jika ditemukan pelanggaran. Pemerintah kecam keras Habib Baalawi tentang pembelokan sejarah dan makam palsu. Tidak semua Habib zalim dan yang salah hanya oknumnya tapi, kebanyakan Habib gagal menegur oknum saudaranya, terkesan membiarkan sehingga kezaliman oknum habib Baalawi muasal yaman di negeri ini terjadi dari abad ke abad. 1. Abad 9 Hijriyah Abad 15 Masehi oknum Habib mulai menjangkotkan nasab leluhurnya yakni Ubaidiloh Abdullah sebagai keturunan Syed Ahmad bin Isa dari Irak, padahal tidak ada data dari abad 4 sampai 9 Hijriyah. Mendatah hal tersebut, apalagi hasil tes genetik dari kromosom Y tes YDNA abad 21 Masehi membuktikan kepalsuan nasab mereka sebagai terah garis laki alawiin. 2. Abad 18 Masehi Oknum Baalawi Ratu Syarifah Fatimah beserta menantu sekaligus keponakannya Syarif Abdullah mengkudeta tahta Sultan Banten Sultan Zainul Arifin tahun 1750 Masehi sehingga menimbulkan konflik perlawanan perang yang dipimpin Kiai Tapa dan Tubagus Buang hingga tahun 1752 Masehi. 3. Abad 19 Masehi Mufti Betawi Habib Usman bin Yahya Antek atau pensnya penjajah Belanda mengeluarkan fatwa yang pro-pemerintah Hindia Belanda yang melarang melakukan perlawanan jihad terhadap penjajah padahal para Kiai Nusantara sebelumnya telah mengeluarkan fatwa jihad melawan penjajah sehingga fatwa Mufti Betawi memecah persatuan umat Islam untuk melawan penjajah. 4. Abad 20 Masehi Pemberontakan PKI dipimpin oleh Oknum Habib Balawi yakni Habib DN Aidip, Habib Ahmad Sofyan Barakbah dan Habib Fahrul Barakbah 5. Abad 21 Masehi A. Cerama orasi Habib Rizik Syihab yang ingin menggulingkan pemerintahan yang sah menghina Gus Dur, menghina Jokowi Kepala Negara, menghina keluarga Wali Songo sebagai begal nasab dan belajar di kandang kebau dan lain-lain B. Habib Bahar bin Smith menghina Wali Songo TDK punya anak cucu, cacian curut, anjing, babi, berguru kepada satu Habib bodoh lebih utama dari berguru kepada 7 atau 70 Kiai yang alim C. Habib Taufik Asegaf menghina Kiai dekat pemerintah semisal anjing dan menghina perjuangan keluarga Wali Songo semisal jangkrik dikasih speaker D. Pembunuhan santri dan keluarganya oleh Habib Ali Hinduan, sudah difonis mati sejak 2012 hingga kini belum dieksekusi E. Pembelokan sejarah nasab silsilah begal nasab dan kuburan serta makam oleh HLY terkait KRT Sumo di Ningrat, Panembahan Girilaya, Pangeran Diponegoro, Pangeran Terboyo dan lain-lain F. Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor, merendahkan makom kewalian Sultanil Awliya Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani di bawah makom kewalian leluhur Baalawi Muhammad Fakih Mukodam dan menyatakan Nusantara atau Indonesia atau Jawi atau Jawa adalah milik Awliya Tarim penjejahan doktrinal kultural dan spiritual G. Habib Raihan Al-Qadri bilang Kiai yang menikahi syarifah Habibah bukanlah Kiai tapi Taek H. Habib Zainal Abidin Asegaf dan Alidin Asegaf, Nakobatul Asrof mendustakan nasab wali Songo dan keluarga keturunannya I. Habib Novel bin Muhammad Alaidrus menyatakan doktrin orang yang mengkoreksi Habib mirip seperti iblis J. Persekusi-persekusi Habib dan pendukungnya dan lain sebagainya karena oknum habib Baalawi pada zalim dan dasar utamanya karena sombong akan nasabnya maka perlu dibuka fakta ilmiah bahwa meski tidak semua Habib salah dan zalim tapi semua Habib Baalawi muasal yaman bukanlah suriat Nabi Muhammad saw atau bukan Alawi yintrah garis laki Jangan salah sangka dianggap logika melenceng karena salah dianggap palsu nasabnya tapi karena zalim keterlaluan karena sombong nasab maka dibukalah fakta ilmiah ketidakbenaran nasabnya supaya tidak sombong dan zalim lagi Dulu orang pada takut meluruskan karena takut kualat karena sekadar prasangka baik kepada turunan Nabi padahal Nabi bersabda andai Fatimah anakku mencuri akan kupotong tangannya apalagi yang turunan jauh apalagi yang cuma menyangka turunan Nabi tapi fakta ilmiahnya bukan sekarang bukan zamannya lagi takut kualat kepada Habib kalau ada Habib salah harus diuruskan apalagi mereka aslinya secara ilmu genetik terah Yahudi yaman Bani Hazar bukan terah Imam Ali dan Nabi Muhammad saw ini bukan dendam tapi perlu disampaikan agar pada masyarakat luas pada waras dan sadar merdeka di negeri sendiri ikonoklasme, Habib dan Yahudi Hazar, sejarah kelam imigran sesat doktrin dan pengaburan sejarah sudah menjadi konsumsi publik di media sosial begitu banyak bertebaran narasi sesat seperti ini dan begitulah kurang lebihnya kalimat-kalimat yang bertebaran di mimbar-mimbar Habib imigran yaman atau yang lebih dikenal sebagai klan Ba'alwi bin Ubaidilah rangkaian kalimat-kalimat destruktif dan sekaligus lucu namun menyesatkan begitu masifnya klan Habib Ba'alwi yaman ingin menancapkan pengaruhnya di Nusantara sehingga semua akal bulus dilakukan sebagaimana pernah diulas dalam tulisan lain namun kali ini penulis akan menyoroti terkait klan Habib Ba'alwi dalam membegal sejarah dan pengaruh dari Wali Songo seperti diketahui, Wali Songo di Jawa adalah sebuah nama entitas masyur dari para ulama penyebar agama Islam yang dianggap berhasil berdawah dengan cara yang damai dan menghormati kebudayaan lokal di Nusantara sehingga mampu mengambil hati masyarakat di era kekisruhan perang saudara Imperium Majapahit sekaligus transisi bangkitnya Kesultanan Demak sebagai pewarisnya pengaruh yang kuat dan melegenda itu berlanjut melalui keturunannya maupun murid-murid dari Wali Songo para Wali Sembilan yang mampu mendirikan ratusan ribu pesantren dan puluhan kerajaan Kesultanan di seantero Nusantara mereka membaur saling kawin-mawin tanpa membedakan ras dan suku sehingga terjalin tatanan yang luhur sebagaimana nilai-nilai bangsa kita yang lestari hingga kini Bineka Tunggal Ika berbeda tetapi tetap satu jua kini Indonesia sendiri menjadi negara muslim terbesar di dunia namun harmoni tersebut hancur manakala terjadi pertikaian saudara dalam ranah politik kekuasaan yang diperparah dengan kedatangan bangsa asing penjajah di mana mereka menerapkan devide et impera, politik adu domba dan segregasi kelas atau politik rasis pembagian kasta etnik kolonial jelas menjadi warga kelas atas dan pribumi menjadi kelas paling bawah sementara ada warga kelas menengah siapakah mereka yaitu warga asing non-pribumi baik yang sudah lama ada di Nusantara maupun yang sengaja didatangkan untuk menjadi antek-antek kolonial dan di antara semua antek tersebut ada sekelompok imigran yang paling berbahaya yaitu klan Bawi Yaman karena tidak saja mengusung rasisme tapi juga pengakuan sepihak sebagai keturunan Nabi SAW dan di masa silam jejak mereka tak terbantahkan keberpihakannya kepada kolonial Belanda sementara di masa sekarang mencoba merampok sejarah leluhur Nusantara termasuk sejarah wali Songo itu sendiri mari kita ulas upaya-upaya masif mereka tersebut penjajah dan anteknya klan Bawi baik sebelum maupun setelah kemerdekaan era prakemerdekaan 1. mengklaim wali Songo berasal dari asmatkan Bawi keturunan Yaman kitab Syamsul Sahirah karya Abdurrahman Al-Mashhur yang ternyata referensinya jelas tertulis menurut Van Den Berg Marga asmatkan sendiri di India fiktif bahkan makam Abdul Malik asmatkan sendiri juga tidak jelas alias semua hanyalah rakitan semata 2. pembelokan sejarah wali Songo oleh LWC Van Den Berg dalam bukunya Le Hadramaut Atlas Colonies Arabes dan Selar Cipel Indian 1886 di mana wali Songo dia duga dari hadra maut Yaman dugaan dangkal yang dijadikan rujukan oleh klan Bawi buku ini diterbitkan pada tahun yang sama ketika terjadi surat menyurat antara mufti antek Belanda Usman bin Yahya dengan Snook Hur Gronje bawahan Van Den Berg dan kedua hal tersebut membawa malapetaka besar di Nusantara karena Van Den Berg berhasil membelokkan sejarah wali Songo dan korespondensi si mufti menjadi masukan awal bagi kolonial Belanda dalam upaya mematahkan perlawanan umat Islam terhadap penjajah 3. Belanda membuat rekayasa untuk membulat karya tulisan baik naskah serat, kidung atau babat untuk membelokkan sejarah termasuk wali Songo 4. Penjajah mengkapling tanah perdikan sekitar makam para sunan untuk diberikan kepada antek-anteknya terutama klan Habaib Bawi Imigran Yaman Sebelumnya, dari Imperium Majapahit ataupun Demak para sunan dan ulama penerusnya diberikan tanah ganjaran bebas pajak perdikan baik untuk pesantren, masjid maupun areal pemukiman dan pemakaman Sekarang kita lihat akibatnya, bagaimana Ampel Denta Surabaya atau di sekitar Maulana Malik Ibrahim Gresik kini penuh dengan pemukiman kaum imigran tersebut Tujuannya tak lain adalah memperlemah ahli waris sunan yang bersangkutan dan menjadi spionase pergerakan suriah wali Songo itu sendiri 5. Kaum Bawi Yaman terlibat dalam upaya makar internal kerajaan Nusantara Contoh nyata adalah diracunnya Sultan Banten Zainul Arifin oleh Fatimah istrinya yang direkomendasi Belanda bermarga bakbut Karena dibilang seorang syarifah atau keturunan perempuan Nabi SAW maka sang sultan yang dalam kondisi duda bersedia menikahinya Dan berakhir tragis, beliau diracun, putranya diasingkan ke Sri Lanka dan keponakan Fatimah diangkat menjadi sultan Walau pada akhirnya upaya makar tersebut gagal setelah mendapat perlawanan dari kerabat sultan, para ulama dan rakyat Namun Banten posisinya menjadi sangat lemah setelahnya 6. Upaya kooptasi dilanjutkan dengan mengangkat kapitan-kapitan Arab di banyak kota Sebagai jongos yang setia demi kepentingan penjajah Tujuannya memantau pergerakan ulama terhwali Songo Sehingga lembaga pondok pesantren yang terbukti kokoh berabad-abad sebagai media pendidikan sekaligus perlawanan Seketika mudah membuka dirinya ketika Musang berbulu domba atau Yahudi mengaku cucu Nabi datang untuk mencari informasi 7. Yang terakhir ini masih terjadi hingga kini Di mana kaum pria mereka gencar menikahi perempuan pribumi demi eksploitasi hawa nafsunya Sementara kaum wanitanya dihukumi zina atau haram bila dinikahi di luar golongan mereka Motifnya tentu saja rasisme atau arogansi ras Dan modusnya sama menjaga kesucian darah dari nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW Di era kemerdekaan, pasca kemerdekaan, apalagi setelah era reformasi 1998 Di tengah euforia kebebasan tersebut, penumpang gelap banyak yang menyusup membuat banyak kekacauan Di antaranya 1. Berdirinya FPI, Front Pembela Islam, yang kini menjadi organisasi terlarang Karena ADART-nya jelas mendukung khilafah Islamiyah Artinya tegas bersifat makar kepada NKRI Pasal 6 ADART-FPI Yang bunyinya, visi dan misi organisasi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kafah Di bawah naungan khilafah Islamiyah menurut Manhaj Nubuah Melalui pelaksanaan dawah, penegakan hisbah dan pengamalan jihad Sebagai mana kita ketahui, dagangan khilafah ini adalah jargon palsu Mereka adalah para manusia mabuk agama yang haus darah Dan terbukti melulantakan negara-negara timur tengah melalui Arab Spring yang merupakan gerakan prosizionis Sejatinya, khilafah itu bersifat teologis, bukan politis Nanti di akhir zaman melalui Imam Mahdi, artinya sudah ditentukan Allah SWT Dengan tanpa menghancurkan entitas negara bangsa dan tetap menghormati kearifan lokal Bukan pemaksaan doktrin dan menindas kebudayaan negara-negara muslim yang beragam Bagaimana mungkin manusia yang terindikasi cabul dan menghina banyak kearifan lokal Menjadi halifah dari agama yang luhur, Islam yang rahmatan lil alamin Sungguh menggelikan 2. Simbiosis imigran Yaman dengan banyak organisasi teroris baik Al-Qaeda maupun ISIS Untuk FPI sendiri jejak digital membuktikan dukungan kepada ISIS Dan melakukan bela sungkawa ritual tahlilan kalah meninggalnya Osama bin Laden, pengimpin Al-Qaeda 3. Mengklaim penentu hari kemerdekaan Bendera Merah Putih, Lambang Garuda Pancasila, dan banyak para pahlawan adalah dari Habaib Bawi Padahal tidak ada jejak sama sekali mereka dalam upaya merebut kemerdekaan Mereka nihil di Sumpah Pemuda 1928, BPUPKI, PPKI, Proklamasi, Perang 10 November 1945, Perang Agresi I dan II, serta seluruh perjuangan menuju pengakuan kedaulatan 1949 Yang ada malah oknum mereka menjadi pengkhianat bangsa, menjadi ajudan ratu Belanda dan terlibat pemberontakan G30 SPKI 1965 4. Mengklaim nasab terah kerajaan Nusantara dan sekaligus banyak merekayasa makam-makam palsu yang diklaim sebagai datuk mereka 5. Banyak melakukan persekusi kepada ulama baik secara verbal maupun fisik Terakhir puncaknya, persekusi kepada ulama terkenal dari Bantul Jogja, yaitu Gus Fuat Pleret yang membuat seluruh Nusantara tersentak Seorang kiai yang multitalenta dan populis seperti beliau berani dipersekusi maka bagaimana dengan nasib kiai-kiai kampung dan lokal lainnya Narasi merendahkan ulama Nusantara juga dilakukan, di mana disebutkan Habib yang bodoh lebih utama daripada 70 kiai yang alim 6. Melakukan pemerasan dengan dalih, dapat barukah cucu Nabi ke pelosok-pelosok Nusantara Korbannya ya tentu saja pribumi yang ketakutan tidak mendapat syafaat Nabi bila menolak keinginan mereka Pemerasan tidak saja dengan modus menjual barang juga sampai kepada, mencicipi, anak gadis dan istri pengikutnya 7. Sebelum era reformasi pun pada tahun 1980-an, Al-Habshi Balwi bersaudara melakukan upaya menghancurkan Borobudur dengan bahan peledak Padahal di zaman itu Borobudur Mashhur ditetapkan sebagai tujuh keajaiban dunia Artinya penghancuran situs sejarah, apapun dalihnya adalah upaya menghancurkan identitas sebuah bangsa Dari semua upaya Makartlan Bawi, tidak ada yang paling berbahaya selain MENDESAKRA LISASI Wali Songo Alasannya adalah 1. Islam adalah mayoritas di negeri ini 2. Relasi negara dan agama yang sangat kuat di dalam konteks NKRI yang berasaskan Pancasila 3. Wali Songo adalah wajah dari Zuryah Nabi SAW yang hijrah berdawah ke Nusantara dengan cara dan metodologi ala taullah dan Nabi Yaitu Islam yang ramah dan penuh rahmat Kisah suksesnya banyak menjadi studi di berbagai negeri 4. Keturunan Wali Songo, masif menyebar, membaur dan lestari di Nusantara 5. Dengan warisan kerajaan dan kesultanan yang tradisinya masih kuat hingga kini Serta ratusan ribu pesantren yang menjadi benteng religi bagi negeri dari masa ke masa 5. Ikon Wali Songo, menjadi role model dan trademark yang layak jual bagi membangun peradaban di seluruh muka bumi Bagaimana relasi antara agama, negara, kebudayaan dan pembauran ras bisa terjalin secara harmonis tanpa diskriminasi Kesimpulannya bagaimana untuk mengkooptasi Nusantara 1. Awalnya, PAN SOS atau Memboncing Kepopuleran Wali Songo sudah dilakukan dengan kitab nasab abal-abal Syamsu Zuhiroh 2. Berikutnya politik belah bambu Datunya diakui sebagai kerabat baui, kemudian keturunannya ditolak nasabnya Dengan berbagai dalih, misal dituduh tidak jelas silsilah nasabnya dan putus nasab perempuan Kalaupun ada yang diakui hanyalah sebagian saja, yaitu untuk kepentingan penguasaan areal makam dan situs penting lainnya Watak orang pribumi terutama Jawa, kalau dipangku akan mati Kalau dimuliakan maka akan tunduk, termasuk mati logika dan bila perlu saudaranya juga dimusuhi pabila dianggap akan mengusik kemuliaan semu yang telah dia dapatkan Inilah mental budak atau inlander yang mudah dimanfaatkan penjajah di era kolonialisme 3. Bila harga diri pribumi sudah hancur dan kepercayaan dirinya sudah memutar, maka akan dikuasai kesadarannya Dengan doktrin sebagai raster mulia, nasab paling sahih serta cerita karomah datunya yang bombastis hingga melebihi nabi itu sendiri Penipuan dengan metodologi ini jelas kebiadaban bagi peradaban di Nusantara dan seluruh dunia Islam 4. Pabila banyak orang yang teracuni dan lumpuh logikanya, maka dijalankan lah muslihat berikutnya IKONOKLASME Wali Somo 5. Terakhir, tentu saja penguasaan negara dengan segala aset dan sumber dayanya Tidak percaya, lihat saja negara Zionis Israel dan nasib pribumi Palestina yang diakuisisi, diusir dan dibantai oleh imigran Yahudi Ashenazi dari Ras Hazar IKONOKLASME adalah sebuah gerakan memusnahkan ikon atau gambar religius yang dihormati Awalnya gerakan ini muncul di Kristen Ortodoks Ritus Timur di Bizantium Dimana dari gerakan ini, dengan signifikan sangat memperlemah hubungan agama dengan negara Hubungan kekaisaran dengan para biarawan Hingga nantinya Romawi Timur atau Bizantium benar-benar jatuh oleh Ottoman melalui ekspedisi yang termasyur dari Muhammad Al-Fatih di tahun 1453 Siapakah pelaku IKONOKLASME ini? Dimulai di zaman Kaisar Leo ketiga 717-741 dalam rangka memperlemah pengaruh biarawan atau rohaniawan Kristen Ortodoks Di zaman itu, Bizantium sedang sangat mesranya dengan Raja Hazar, KHAGAN Bihar Hingga putrinya, TZITZAK diambil menjadi menantu dan permaisuri bagi penerusnya Konstantinus V Nanti anak mereka Leo keempat juga menjadi Kaisar berikutnya Kaisar yang separuh sudah berdarah campuran Hazar Pengaruh dari KHAZ RISME ini sangat kuat Tidak saja mampu mempengaruhi kebijakan religi di dalam Bizantium Juga kehadiran Irene, nama Baptis Sipzak telah membawa mode berpakaian baru di istana dan seantero Bizantium Luar biasa bukan? Lewat cara berpakaian, kadang kita tidak sadar sedang terjajah dan terkooptasi akal sehat kita Hazar yang awalnya penyembah berhala, Samanisme, setelah berubah menjadi Yahudi Langsung mendapat perlindungan dan menjadi sekutu kuat bagi Bizantium dalam menahan pengaruh Islam yang sedang bangkit Pengaruh Hazar yang demikian kuat di lingkungan kekuasaan Bizantium Membuat pemberontakan meletus oleh Ipar Kaisar sendiri, ARTA BAS DOS Walaupun akhirnya mudah dipadamkan Dan pengaruh Hazar ini berlanjut dengan begitu besarnya sehingga seorang Kaisar Bizantium abad ke-10 Konstantin Porfirogenitus Mengirimkan korespondensi kepada bangsa Hazar yang ditandai dengan segel emas senilai 3 solidi Lebih banyak dari 2 solidi yang selalu menyertai surat yang dikirimkan kepada Paus Roma Kepada Pangeran Rus, dan kepada Pangeran Hongaria Sejarah kemudian bercerita bagaimana suku perampok di jalur sutra bernama Hazar ini musnah diserbu Ruskai Iviyaen di abad 10 Dan benar-benar lumat oleh Mongol sisa-sisanya di abad 13 Menyusul kemudian setelahnya Bizantium juga runtuh oleh Usmani di abad 15 Namun simbiosis Hazar yang berhaplogrup YDNAG dengan Bizantium yang berhaplogrup multietnis tetap ada dan terjaga Kini Yahudi non-Abrahamid yang disinyalir kuat dari suku Hazar yang mayoritas di Israel itu terdiri dari manusia yang berhaplogrup YDNA beragam Sementara itu pewaris Kristen ORTO DOX yang masih setia dengan ajarannya Dan teraniaya oleh Hazar bermigrasi ke Rusia dan sekitarnya hingga kini Itulah kenapa kebijakan luar negeri Rusia sangat anti-Israel dan Zionisme Dan perang dengan Ukraina adalah wujud ancaman nyata ketika seorang Presiden Yahudi ZTLE NSKY memimpin 40 juta ras SLAVIK yang secara kekerabatan masih dekat dengan etnis Rusia Rusia adalah manifestasi Kristen ORTO DOX di masa silam sedangkan NATO adalah manifestasi Hazar itu sendiri Dan kejahatan manusia berhaplogrup G bisa Anda baca sendiri di tulisan lainnya Di mana mereka menyusup di berbagai bangsa sekaligus pembuat banyak makar dan kerusakan Lalu bagaimana teknik IKONOL ASME Wali Songo yang telah kita ulas di atas Di zaman sekarang, para Habib menyerukan 1. Memfonis nasab Wali Songo terputus karena tidak tercatat di nasab mereka di Yaman Ikonoklasme catatan nasab Tanggapan penulis tentu saja tidak ada karena Wali Songo yang jalur Al-Hasani adalah dari Maghribi, Maroko Dan yang Al-Hasani jalur Al-Musawi Samarhan Dan sudah dapat isbat dan pengakuan dari Nakobah Internasional Sementara nasab Habib Bawi, Nihil 2. Diserukan, jangan pasang foto Wali Songo karena itu fiktif, hanya hayalan saja Dan lebih baik pasang foto Habib yang jelas ada orangnya dan jelas Wali Yulah Ikonoklasme gambar profil Tanggapan penulis, mereka tidak konsisten Karena tidak mengkritik foto Syekh Abu Bakar bin Salim Bawi yang juga lukisan rekaan Dan melukis apapun dengan rekaan berdasarkan imajinasi atau ilham Boleh saja selama berniat baik tidak ada unsur pelecehan Bukankah mereka untuk nasab dan makam datunya saja Ahmad bin Isa Dari hasil imajinasi dan ta'wil semata 3. Ziarah Wali Songo batil karena laki dan perempuan bercampur Ikonoklasme makam dan situs Tanggapan penulis, ibadah haji juga bareng-bareng ritualnya Dalam rombongan ada laki dan perempuan Dan ketemu berbagai etnis bangsa Kenapa tidak dikritik sekalian Semua tergantung niatnya Jangankan ke tempat yang mulia Ketempat maksiat pun bisa berbuat baik tergantung niatnya Bahkan seorang habib yang membuat majelis pengajian pun bisa menzinei istri jamaahnya Melihat fenomena-fenomena di atas Termasuk upaya IKONOKLASME Wali Songo Agaknya sejarah sedang terulang dan watak ras memang memiliki kecenderungan tabiat yang sama Wahai pribumi Nusantara, sadar dan waspadalah Dan untuk klan balwi habaib imigran Yaman Sekali lagi insyaaflah Kurang apa kami pribumi menerima kalian Dan memberi ruang hidup yang jauh lebih aman daripada negeri Yaman muasal kalian yang hancur berantakan Di sini kalian lebih mulia dibanding kota Tarim yang anda bangga-banggakan Atau silahkan kembali saja ke negeri muasal leluhur kalian Bila yakin itu lebih baik dan mulia bagi kalian Ingatlah hadit watsilah bin al-askah Sesungguhnya di antara dusta yang paling besar seseorang Yaitu menisbatkan diri kepada selain bapaknya Atau mengaku-ngaku bermimpi sesuatu yang ia tidak pernah melihat dalam mimpinya Atau berdusta atas Rasulullah so sesuatu yang tidak pernah diucapkan Larangan menisbatkan diri kepada selain bapaknya Al-Jamu Baina As-Sahihain Hadit nomor 40 Nabi SAW bersabda Tidak ada seorang pun yang menisbatkan diri kepada selain bapaknya Padahal ia tahu bahwa itu bukan bapaknya Kecuali dia kafir dan siapa yang mengaku-ngaku Ia berasal dari suatu kaum Padahal sama sekali tidak ada nasabnya kepada mereka Maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka Pemerintah kecam Habib Baalawi Rabita Alaya akan dibubarkan Setelah sekian lama Fakun menulis karena mendapat peran baru sebagai pelayan Bani Wali Songo Maka Alhamdulillah di malam maulid Nabi 1445 Hijriyah ini bisa menyempatkan diri mereview segalanya Sebagai pelayan maka tugas utamanya melayani tuannya Semoga yang dilakukan misal belum bisa memberikan kepuasan Namun setidaknya ada progres energi positif dan kemajuan Dari konsolidasi ke seluruh keluarga Wali Songo Hingga edukasi terkait tes DNA Atau menyampaikan data, ide dan gagasan melalui wawancara online dan offline di berbagai channel medsos Termasuk juga keterlibatan dalam seminar nasional di Padasuka Yang seperti kita ketahui bersama banyak memberikan pencerahan dan membuka tabir kepalsulan Terutama terkait pembodohan dan doktrin atas klaim sesat Baalawi Sebagai turunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ataupun klaim sebagai yang paling berjasa dalam sejarah Nusanta maupun berdirinya NKRI Dan masih banyak kegiatan lain yang tidak mungkin disebutkan semuanya Nasib tragis Baalawi Sebagaimana sudah dapat diduga bahwa Baalawi akan mengalami fase keruntuhannya di bumi Nusantara Mereka yang selama ini paling arogan atas nasabnya Tentu saja untuk membangun nasibnya Kini seolah seperti anak terlantar di negeri orang Ketragisan tersebut penyebabnya karena Satu, terlalu bangga akan nasabnya yang disambungkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dua, melakukan praktik rasisme Selain merasa sebagai ras paling mulia juga merembet kepada aturan pernikahan yang direkayasa atas dasar kafah Atau kesetaraan derajat ras Dimana putri mereka harus menikah dengan sederajat rasnya yaitu turunan Nabi Sementara untuk yang laki-laki bebas dengan siapa saja Tiga, klaim garis lurus laki-laki silsilah nasabnya kepada Sayyidina Hussein bin Ali Cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Disinilah letak blunder terbesarnya Sehingga gampang dibuktikan kepalsuannya Empat, banyak melakukan hinaan, cacian, bahkan persekusi kepada peribumi Apabila dianggap akan menyaingi dan mengancam eksistensi nasab mereka Untuk hal ini ada yang garis radikal, tetapi ada juga dengan cara moderat Cara kedua inilah yang paling sulit dideteksi Karena diantaranya menggunakan organisasi sufisme dan merapat ke Nuh Disinilah Nuh menjadi, tersandera, bingung mau berbuat apa Beruntunglah saudara-saudara yang di Muhammadiyah Sejak dulu waspada dengan urusan beginian Lima, melakukan pembelokan sejarah dan pencangkokan nasab baik kepada pahlawan nasional Juga tokoh-tokoh di Kesultanan Nusantara Begitulah ketika hampir semua pihak bangkit mempertanyakan semua hal di atas Seketika mereka remuk redam dan gagap dalam menjawabnya Andai Baalawi bisa menghadirkan empat hal di bawah ini Maka ketragisan itu bisa dihindari 1. Data kitab nasab sejaman untuk menjawab keterbatasan nasab selama 550 tahun Sampai tulisan ini dibuat hasilnya masih nihil 2. Hasil isbat nasab resmi dari nakobah internasional Terutama dari asal negeri leluhurnya Baik Yaman ataupun Irak negeri asal Said Ahmad bin Isa yang diklaim sebagai datutnya Hasilnya juga nihil 3. Hasil tes YDNA yang presisi sebagai keturunan lurus laki-laki dari Imam Hussein J1FGC30416 bin Ali FGC10500 Hasilnya, jangankan menemukan kedua haplotype di atas Haplogroupnya saja bukan J1, malah G2 Artinya, selain gagal sebagai keturunan lurus laki-laki, malah terdeteksi bukan ras Arab 4. Tidak bisa menghadirkan data yang sepuh dan runut terkait ketersambungan nasab tokoh-tokoh Nusantara Baik Wali Songo maupun Raja Sultan Nusantara dengan mereka Rata-rata datanya berasal dari era penjajahan Seperti dalam kitab Syamsu Zohiro Yang jelas tertulis menurut Van Denberg Tokoh ini adalah konseptor utama pengacau sejarah Nusantara Yang memiliki anak buah diantaranya Snook Hurgronje dan Mufti Batavia Usman bin Yahya Nama terakhir adalah dari Baalawi yang mendapat medali penghargaan dari Ratu Belanda Artinya, klaim mereka sebagai yang paling berjasa di Nusantara telah gagal total Sebuah rencana jahat masif yang layu sebelum berkembang Realita dari empat hal tersebut di atas adalah 1. Mereka tidak akan pernah menemukan kitab nasab sezaman Karena pendataan nasab Nabi SAW ternyata berjalan demikian rapi dari masa ke masa Saling terjalin dan terjaga hingga kini Dan itu diwujudkan dengan adanya Majelis Sadatul Asrof dari tiap bani dan tiap negara 2. Mereka tidak akan pernah dapat isbat dari nakobah Yaman Karena data keluarga Nabi ternyata sudah demikian rapi Bahkan di abad 7 Hijriah sudah pernah diadakan sensus Untuk nakobah Irak tentu akan lebih tragis lagi Karena Syed Ahmad bin Isa hanya punya tiga putra Muhammad, Ali dan Hussein Dan tidak ada nama Ubaidillah yang diklaim sebagai datunya Baalawi Bahkan tidak pernah hijrah ke Yaman Semua sudah kami tulis dalam edisi sebelumnya 3. Apalagi untuk tes DNA Kegagalan di sini membuktikan bahwa catatan Tuhan tidak pernah salah Haplo grup G mereka menunjukkan garis laki mereka berasal dari Kaukasus Dan haplotype mereka yang memiliki kode PF3296 identik dengan keluarga Yahudi Ashenazi Bila ini dikaji lebih dalam Mereka yang sama sekali bukan bangsa Arab Apalagi Bani Hashim Quraishi Justru adalah Yahudi Khazari dari Kaukasia Yakni keturunan dari suatu bangsa yang hidup dari merampok di jalur sutra Suku ini memeluk agama Yahudi di zaman degerit Solomon, Sulaiman As Untuk memperoleh perlindungan dan jatah jalur sutra yang strategis di Kaukasus Mereka sama sekali bukan keturunan Ibrahim As Karena bangsa Yahudi yang keturunan dari 12 suku putra Yakub bin Ishak bin Ibrahim harusnya haplo grup YDNA-nya juga J1 Bila Quraishi Bani Ismail bin Ibrahim, J1L859, mereka J1L860 Kerajaan KHAZRI ini beribu kota di Itil Musnah akibat sebuah bangsa asim dari Mongol hingga kerajaan Rusia Yahudi Khazar ini terkenal sebagai Yahudi suku ke-13 Di luar keturunan 12 suku Abrahamic di atas Bahkan menurut pakar eskatologi dunia, Syed Imran Hussein Yahjuj Majuj itu manusia biasa yang jahat dan membuat kerusakan di muka bumi Munculnya dari Kaukasus Yaitu Yahudi garis ke-13 yang kini mendirikan negara Zionis Israel Dan sebagian lainnya menyebar ke seluruh dunia Baik tetap beragama Yahudi maupun menjadi Yahudi kripto beragama di luar Yahudi Empat, kegagalan di poin ini diperparah dengan mengklaim nasab trah kerajaan Nusantara ke Baalawi Ibaratnya menggunakan jurus Dewa Mabuk, namun benturkan kepala ke Batu Cadas Kengawuran itu misalnya, mengklaim trah Pakubu Wono ke Asegaf Sementara Hamengkubu Wono ke Bin Yahya, konyol bukan Padahal keduanya berangkat dari satu kakek yang sama yaitu Amangkurat Jawi Atau yang sekarang sedang viral, pahlawan yang gugur di perang CPI lawan Inggris Yaitu Senopati Singobarong alias KRT Sumo di Ningrat, cucu Sultan Hamengkubu Wono pertama dibelokkan ke Bin Yahya Baalawi Tentu saja ini akan semakin mempercepat rungkatnya nasib Baalawi di Nusantara Pemerintah menggugat nasab palsu Baalawi dan pemalsuan sejarah Seorang ulama Yemen yang bernama Abdullah bin Solih bin Ali Abu Talah al-Syarafi Membuat sebuah artikel ilmiah berjudul Jinayat al-Istimar al-Britani ala tarikh Hadramaut Kejahatan Kolonialisme Inggris terhadap Sejarah Hadramaut Artikel yang dirilis pada tanggal 6 Juli tahun 2024 Berisi tentang bagaimana usaha-usaha pemalsuan sejarah Hadramaut Dilakukan oleh penjajah Inggris dengan bantuan para penduduk lokal Untuk melenyapkan identitas nasional Hadramaut Penduduk lokal yang dimaksud, menurut Abdullah bin Solih Adalah oknum-oknum klan Baalawi, lihat ha 2. Dalam artikel itu Abdullah bin Solih banyak mengutip buku karya sejarawan Yemen Salim Farad Muflih Yang berjudul, Kedaya Tarikhiyah min Hadramaut min al-Tarih al-Syiri liwistimar al-Britani Al-Taswiru waistileb al-Hawiyah Masalah-masalah sejarah dari Hadramaut dari sejarah rahasia kolonialisme Inggris Pemalsuan dan pencurian identitas Cara yang dilakukan penjajah Inggris dalam menaklukan bangsa Hadramaut Menurut Abdullah bin Solih Adalah dengan cara membuat masyarakat elit untuk dijadikan anteknya Penjajah Inggris mendistribusikan sumber-sumber kekuasaan Kekuatan dan dominasi melalui pemilihan kelas atau suku tertentu Untuk menjadi elit masyarakat guna menghubungkan kepentingan dan ambisinya Dengan kelangsungan hidup dan kepentingannya Kelompok atau suku ini disebut kelompok hewan peliharaan lokal Yang ramah dan bersahabat dengan kolonialisme Inggris memilih agen dari kelompok kesayangan lokal ini Untuk mengelola kepentingannya dan melaksanakan rencana kolonialnya Yang merusak kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi Bagi masyarakat pribumi halaman 2 Lalu Inggris dan hewan peliharaan lokal Yang melumpuhkan ingatan orang Hadrami tentang masa lalunya Yang gemilang dengan merubah sejarah dan nasab silsilah para tokoh-tokohnya Sehingga hilanglah kebanggaan orang Hadrami terhadap leluhurnya Dan sejarah peradaban negerinya yang asli Para tokoh-tokoh pribumi Hadramaut Silsilah nasabnya dibelokan ke suku Kuraisi, Ansara atau Hijaz Celakanya, para tokoh-tokoh ini malah berbangga dengan usaha itu Tanpa menyadari bahwa yang demikian itu meruntuhkan semangat nasionalisme mereka Sebagai pribumi asli Hadramaut dan memutuskan hubungan kesejarahan mereka dengan leluhurnya Metode yang dilakukan oleh penjajah Inggris untuk usaha tersebut adalah Pertama, menyembunyikan dan memusnahkan sepenuhnya perpustakaan sejarah Hadrami Yang berisi manuskrip-manuskrip Hadrami yang memuat identitas sejarah mereka Kedua, menulis sejarah palsu yang menjadi sumber satu-satunya Dalam menatap sejarah Hadramaut masa lalu Lihat halaman 2 Sumber palsu tersebut Lanjut Abdullah Solih diantaranya adalah Riwayat Sangbal Ba'alawi Kitab Sejarah Sir Karya Bafakih Ba'alawi Kitab Sejarah Sir Karya Basanjala Ba'alawi Kitab Bin Hamid Al-Kindi Yaitu tentang pengagungan telan Ba'alawi Dan Kitab Al-Nour Al-Safir Karya Al-Idrus Usaha penghapusan kebenaran sejarah Hadrami terjadi belakangan Setelah situasi menjadi stabil seperti sekarang ini Dan ini terjadi pada akhir abad ke-13 atau awal abad ke-14 Hijriah Pada era dua negara Kuwaiti dan Katiri terhubung Nama-nama orang yang mengatribusikan buku-buku ini tidak diketahui sama sekali Halaman 2 Abdullah Bin Solih mengutip perkataan seorang politisi Jerman Hapuslah sejarah rakyat dan setelah satu generasi mereka akan berubah menjadi sekumpulan warga biasa Dan setelah generasi berikutnya Anda akan mampu memerintah mereka Seolah-olah mereka adalah sekawanan domba Juga ia mengutip ucapan politisi lainnya Kami mengalahkan mereka bukan ketika kami menyerbu mereka Tetapi ketika kami membuat mereka melupakan sejarah dan peradaban mereka Halaman 1 Lihatlah bagaimana para agen elit lokal melaksanakan rencana penjajahan dalam buku-buku sejarah Hadrami Sekelompok dari mereka, menurut Abdullah Bin Solih Mengumpulkan manuskrip-manuskrip dari perpustakaan dan individu Kemudian manuskrip-manuskrip itu dihilangkan Mereka mengambilnya dengan paksa dan ancaman Salah satu dari mereka biasa membual bahwa dia mencium bau buku di rumah Orang-orang dari klan Ba'awi yang berkeliling mencari manuskrip itu Menurut Abdullah Bin Solih, diantaranya adalah Alatas, Alwi Alhadad, Salim Ahmad Al-Muhdar dan Salim Bin Jindan Alatas mengumpulkan manuskrip itu di perpustakaannya di Haridah Salim Ahmad Al-Muhdar mengumpulkan manuskrip itu di perpustakaannya di Haban Salim Bin Jindan disebut oleh Abdullah Bin Solih meminjam manuskrip Lalu ia tidak mengembalikannya dan megingkarinya kemudian ia lari ke Jawa, halaman 3 Abdullah Bin Solih juga menyebutkan bahwa ketika manuskrip diwan Syekh Umar Bamah Ramah Akan dicetak di Jawa, seorang dari marga asegaf menginjamnya kemudian naskah itu hilang Menurutnya lagi, Abdullah Muhammad Al-Habshi mencari dan mengumpulkan manuskrip sampai ke perpustakaan Sana dan Emirat Ia menerbitkan kitab Bahjad Al-Zaman Fi Tarih Al-Yaman, karya Yahya Bin Husayn Al-Kasim Semula kitab itu terdiri dari 3 jus kemudian ia jadikan 1 jilid karena ia membuang apa yang tidak ia inginkan Begitu pula ia mentahkib kitab Tarih Ibn Hisan Menurut Abdullah Bin Solih, apa yang dilakukan Al-Habshi itu terhadap kitab Ibn Hisan itu masuk ke dalam kategori sabotase dan lemah dari sisi pentahkikan secara ilmiah Halaman 3 penulis sendiri telah membaca kitab Tarih Ibn Hisan ini dan mendapati di dalamnya ada berita tentang tahun wafat Muhammad Bin Ali Faqih Muqodam yang tidak ada dalam manuskrip aslinya Al-Utta Sawad Bin Salim Hamden membuat sebuah artikel dengan judul Hauladiyah Masadir Al-Tarih Al-Hadrami tentang hilangnya sumber-sumber sejarah Hadramaut yang ia sajikan dalam Muktamara Internasional tentang sejarah dan sejarawan Hadramaut Di dalam artikel itu ia menyebutkan bahwa penyebab hilangnya sumber-sumber sejarah itu adalah klan Baalwi dan para orientalis Dengan keahlian dan pengalaman dalam studi penelitian, mereka menyembunyikan apa yang mereka ingin sembunyikan dan mempermainkan sebagian sumber-sumber itu Mereka melakukan pemutarbalikan, perubahan dan pemalsuan terhadap kitab-kitab asli, lalu membuat pengaburan sejarah Hadramaut Kemudian pada periode berikutnya, para elit Hadramaut yang belajar kepada para orientalis ini menulis sejarah Hadramaut Berdasarkan sumber-sumber kitab yang palsu dengan metode yang disenangi oleh orientalis, yaitu dengan memuji para elit lokal yang sudi menjadi peiharaan penjajah Alwi bin Tahir Alhadad membuat buku sejarah Hadramaut dengan judul Al-Shamil, lalu orientalis Inggris, RB Serjin memuji Alwi bin Tahir dengan mengatakan bahwa ia adalah Amit Al-Muarihin, tumpuan para sejarawan Menurut Abdullah bin Solih, peninggian serjin terhadap kedudukan Alwi bin Tahir ini menunjukkan bahwa Alwi memiliki peran penting dalam mempermainkan sejarah Hadramaut halaman 5 Selain kitab, Al-Shamil, karya Alwi bin Tahir Alhadad, Abdullah bin Solih juga menyebut kitab-kitab yang ditulis berdasar sumber-sumber palsu di atas seperti Al-Duru Wal-Yakut fi Buyutat Arab Al-Mahjar wa Hadramaut, karya Salim bin Ahmad Jindan Bawi, Tarikh Daulat Al-Katiriyah, karya Muhammad bin Hashim Bawi, tarikh Hadramaut, karya Solih Al-Hamid Bawi, dan Atwar Al-Tarih Al-Hadrami, karya Al-Syatiri Bawi Abdullah bin Solih mengutip Bamukmin dalam bukunya Al-Fikir wa'al-Mujtama, fi Hadramaut, ketika apa yang mereka tulis itu bukan sejarah yang sebenarnya, maka terjadi kontradiksi antara satu dengan yang lainnya, sejarawan fiksi pasti tidak akan selamat dari kontradiksi semacam itu, halaman 5 Abdullah bin Salih menambahkan, metode orientalis dalam menulis historiografi adalah Al-Tarshih, Menyuling, dan Al-Faltarah, memfilter peristiwa sejarah yaitu dengan melaksanakan, rationing, penjatahan peristiwa sejarah dan men, dubbing,nya, disamping menyusupkan peristiwa tambahan yang sebenarnya tidak terjadi selain itu, dilakukan pula, amputasi, peristiwa sejarah penting yang tidak diinginkan, halaman 5 Cara-cara yang dilakukan oleh para penjajah untuk menghapus sejarah suatu bangsa, menurut Abdullah bin Solih, adalah dengan menerbitkan kitab-kitab sejarah palsu dengan diatribusikan kepada ulama Hadramaut sebagai pemberian kredibilitas untuk kitab itu seperti kitab Mawahib Al-Qudus fi Manakib Al-Idrus yang diasosiasikan kepada Syekh Muhammad bin Umar Bahrok wafat 930 Hijriah Kitab ini, menurut Abdullah bin Solih, mengutip Salim Faraj Muflih, adalah kitab produk penjajah yang tidak ada kaitan secara mutlak dengan Syekh Muhammad bin Umar Bahrok halaman 6 Cara lain yang dilakukan penjajah untuk menghapus sejarah suatu bangsa, menurut Abdullah bin Solih, adalah dengan mengganti nama-nama tempat bersejarah dengan nama baru Dengan cara ini, hancurlah peradaban suatu bangsa Dalam mengganti peradaban baru itu, bukan dengan cara menggantinya dengan peradaban barat, tetapi dengan peradaban elit lokal peliharaannya Hal itu dilakukan, bukan karena penjajah menyukai peradaban baru itu, tetapi untuk mengendalikan tumbuhnya peradaban asli bangsa Hadramaut, mengepung dan menundukan masa depan bangsa Mereka merubah identitas nama-nama tempat, masjid-masjid, dan yang lainnya Lalu tumbuhlah nama-nama baru seperti Al-Muhdor, Al-Idrus, Al-Atas, dan sebagainya Maka hancurlah kesejarahan dari nama-nama sebelumnya yang bersejarah halaman 6 Cara lain yang dilakukan untuk merubah sejarah suatu bangsa, menurut Abdullah bin Salih, adalah dengan merubah silsilah nasab leluhur mereka Seperti yang disebut kitab Tarish Yenbal Bawi, bahwa kerajaan Bani Rashid adalah bersuku Aus dari kaum Ansur Madinah Al-Munawarah Padahal mereka sebenarnya adalah keturunan asli Kahtan dari Hadramaut Begitu pula Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abilhud, dalam kitab Al-Burqa Al-Mushikoh, disebut sebagai keturunan Quraishi, padahal ia bukan Quraishi Begitu pula nasab Al-Hatib disimpangkan kepada Aus, Al-Amudi kepada Quraishi, Al-Bawazir kepada Abbas, Al-Katiri kepada Hamdan, dan sebagainya Lalu keturunan mereka di masa selanjutnya malah berbangga dengan nasab baru itu dan menganggap bahwa nasab bangsawan adalah nasab para pendatang Sementara nasab mereka sebagai pribumi yang merupakan para bangsawan asli dari Kahtan dilupakan dan tidak dibanggakan Mereka lupa bahwa hal demikian akan berakibat putus hubungannya mereka dengan nasab dan sejarah mereka yang asli Halaman 6 Menurut Abdullah bin Solih, cara lain yang digunakan penjajah adalah mengkotak-kotak bangsa yang dijajah dengan membuat kelas-kelas sosial berdasarkan ras Sehingga rakyat terus hidup dalam konflik Dibuatlah gelar-gelar yang menghinakan, meremehkan, dan mencemoh Itu semua dilakukan sebagai perendahan martabat mereka Sehingga kemudian bangsa yang telah menjadi inferior itu takut untuk melawan mereka, para penjajah, dan antek-anteknya, halaman 7 Abdullah bin Salih mengingatkan kita Jangan dikira praktik-perakit dan skema-skema penjajah itu telah berhenti dengan perginya para penjajah Skema-skema penjajah itu masih ada sampai sekarang dan dijalankan oleh para agen lokal mereka Namun, keterbukaan ilmu pengetahuan dan pendidikan di masa ini membantu kita untuk menguji kembali berbagai narasi-narasi yang diciptakan itu, halaman 7 Abdullah bin Salih juga mengingatkan adanya cerita-cerita keramat yang dikutip ulama masa lalu untuk seorang wali Lalu cerita keramat yang sama, dikutip oleh penulis masa kini lalu diberikan untuk orang lain yang tidak masyur kewaliannya Seperti kisah-kisah keramat yang ditulis oleh Imam Al-Sya'ani, kisahnya diambil dalam kitab Al-Mashra, Al-Rawi, Karya Al-Shili Ba'awi Namun individu yang berkeramatnya berbeda Kadang satu keramat disematkan untuk orang yang berbeda-beda Syekh Amin Al-Sya'ani mengatakan, tidak ada satupun keluarga Ba'awi generasi pertama yang ahli ilmu Begitu pula Ibnu Ba'idillah mengatakan, tokoh-tokoh Ba'awi yang ditulis biografinya oleh Al-Shili dalam kitab Al-Mashra, Al-Rawi, tidak dikenal sebagai orang berilmu, halaman 7 Kitab Al-Gurar, Karya Ali Khirib Ba'awi, wafat 960 Hijriyah Dan kitab Al-Mashra, Al-Rawi, Karya Al-Shili, wafat 1093 Hijriyah Menurut Abdullah bin Solih, mengutip Alexander Knish, adalah dua kitab yang isinya pengkesanan Ba'awi sebagai keluarga agung yang melahirkan para ulama, ahli zuhud dan sufi Sedangkan para keluarga lain ditempatkan hanya sebagai pengikut, pengagum dan penggemar Menurut Ba'awi, para ulama-ulama itu berada dalam posisi yang lebih rendah dalam susunan tangga-tangga kepentingan Para ulama itu dianggap mempunyai disabilitas takdir untuk dapat menyamai mereka Sedangkan keluarga-keluarga lain yang bukan ulama, dalam pandangan Ba'awi, dimarginalkan seperti kerumunan yang tidak bernilai apapun Itu semua, dilakukan oleh Ba'awi sebagai legalitas bahwa mereka adalah para sufi dan ulama-ulama awal di Hadramaut Klain mereka itu terbanta oleh kitab-kitab para sejarawan Hadramaut seperti Ibnu Samurah, Al-Janadi, Al-Hajraji, Bamah Ramah, Al-Syarji Yang membuka tirai bahwa leluhur mereka sama sekali tidak tercatat dalam kitab-kitab yang ditulis di masa di mana mereka diasumsikan ada Sebagai pengbesar ulama di dunia Arab bagian selatan halaman 8 Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, pengasuh dan pendiri pondok pesantren Nahdlatul Ulum Kampung Cempaka, Desa Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten Pulangkan imigran rasis, negerinya lebih membutuhkannya Pulangkan imigran rasis, negerinya lebih membutuhkannya Noda hitam HADRAMIS Yaman Berkaca dari Palestina Dua tahun setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia II Yaitu di tahun 1947, sebuah kapal besar merapat di pelabuhan Haifa, Palestina Di atas dia tampak wajah-wajah yang layu, kurus, dan penuh penderitaan Kemudian mereka membentangkan sepanduk besar yang bunyinya Jerman telah menghancurkan keluarga dan rumah kami Jangan kau Palestina, hancurkan juga harapan kami Kapal itu berisi imigran, atau lebih tepatnya pengungsi Yahudi dari berbagai penjuru Eropa yang berbondong-bondong menuju Palestina Sebuah foto ikonik mengabadikan momen tersebut Kini foto itu telah membuat setiap hati akan miris dan menangis Karena ironi yang terjadi di kemudian hari Dimana pada akhirnya, para pengungsi ini yang akan merampas tanah dan kemerdekaan Palestina dari peribunginya sendiri Sebuah tragedi kemanusiaan terbesar di abad 20 Dan praktik penjejahan keji yang masih ada hingga kini Kapal itu adalah salah satu dari ratusan kapal lainnya Yang mengangkut ratusan ribu pengungsi Yahudi Begelombang memasuki Palestina sejak 1920 hingga 1948 Setelah 6 juta kaum Yahudi dibantai oleh nazi baik di Jerman dan di semua negara pendudukannya Holocaust Seluruh Eropa seolah menemukan momentum untuk mengeluarkan ras Yahudi dari setiap negerinya Kenyataannya, semua negara menolak menampung mereka Karena reputasinya di banyak negeri yang pernah ditumpangi Ras Yahudi terkenal arogan, licik dan serakah Di mana mereka tinggal, di situ mereka berusaha mendominasi semuanya Entah itu cermin dari kecerdasan atau keserakahan Atau mungkin gabungan keduanya Entahlah Kelak terdeteksi banyak Yahudi ras palsu bukan keturunan Ibrahim yang mengakui sisi Palestina Mayoritas adalah cangkokan dari keturunan Khazar Kaukasus DNA mereka sama dengan kaum Habayib Balawi Yaman yang mengaku cucu Nabi di Nusantara Bukan tanpa alasan mereka menuju Palestina karena 1. Di zaman itu, penduduk Yahudi dengan jumlah presentase terbanyak di dunia 5% Bandingkan di seluruh dunia jumlah penganut Yahudi kini hanya 0,2% 2. Seperti Indonesia, Palestina adalah bangsa yang ramah Mereka mewarisi semangat toleransi Salahuddin Al-Ayubi Yang menaklukkan tanpa pembantaian dan menghormati semua agama 3. Ada Yerusalem, kota suci dari tiga agama Abrahamit Yahudi Nasrani Islam Bagi agama Yahudi, Yerusalem adalah bekas ibu kota Solomon yang agung Nabi dari kekaisaran mereka jauh di masa silam Tentunya cocok bagi bangkitnya pan-yudaisme 4. Dalam penguasan Inggris, kolonialis yang pro-Zionis Palestina sebelum PDI adalah bagian dari protektorat khilafah Turki Usmani 5. Palestina sudah menjadi tujuan awal untuk dikuasai oleh gerakan Zionis 6. Disokong oleh deklarasi Balfour yang licik dan manipulatif antara Inggris Dengan penguasa moneter internasional Rothschild 7. Terpecah dan lemahnya bangsa Arab Dan ini terbukti dengan kekalahan aliansi Arab dalam perang 6 hari melawan Israel Yang berdampak makin kokohnya negara Israel atas Palestina Kini Palestina kondisinya hancur lebur, miskin dan kelaparan Hampir tiap hari dibombardir dan dibantai tanpa ada perlawanan yang sepadan Diperparah dengan mandulnya PBB yang selalu difetoh negara blok NATO Manakala mau menghukum Israel Tiap hari tanah mereka digusur, rumah dirampas Situs-situs bersejarah terancam dihancurkan Bahkan ribuan makam-makam palsu Yahudi bermunculan Seolah mereka layak memonopoli dan pemilik asli tanah Palestina Walaupun tidak semua orang Yahudi mendukung gerakan Zionis Terutama mereka kalangan Yahudi keturunan asli Abrahamic dan para aktivis kemanusiaan Uri Davis, seorang warga negara Israel, akademik, aktivis dan pengamat anggota pada Dewan Nasional Palestina yang hidup di kota Saknin Mengidentifikasi dirinya sebagai orang Yahudi Palestina anti-Zionis Davis menjelaskan, saya tidak menggambarkan diri saya sebagai seorang Yahudi Palestina Saya sesungguhnya memang seorang Yahudi Palestina Saya lahir di Yerusalem pada tahun 1943 Di negara yang disebut Palestina Dan judul akta kelahiran saya adalah pemerintah Palestina Jadi, itu tidak berarti di sini atau di sana Nilai pentingnya hanya pada konteks politik di mana saya berada Dan konteks politik yang relevan dengan pekerjaan saya Kegiatan advokasi saya sebagai kritikus Zionisme Saya adalah seorang Yahudi anti-Zionisme Jejat kelam imigran Yaman Lalu bagaimana dengan imigran di Nusantara? Apakah ada peluang kisah tragis Palestina terulang dengan modus yang sama? Mari kita bersama mengupasnya Imigran Yaman, baik kaum Baawi ataupun non-Baawi Memiliki rangkaian cerita yang relatif baru di Nusantara Dan kesemuanya baru terekam lantaran inisiasi kolonial Belanda Yang mendatangkannya demi tujuan imperialisme itu sendiri Belanda yang traumatik dengan serangkaian perlawanan di Nusantara Hingga mengalami kebangkrutan akut Hingga terpecah menjadi Luxembourg, Belgia Dan beberapa daerahnya lepas dianeksasi negara lain di Eropa Untuk itulah mereka melakukan politik rasisme Yaitu segregasi kelas untuk meredam perlawanan peribumi Terutama perlawanan dari umat Islam Melalui berbagai kesultanan yang bertebaran di pulau Disinilah Belanda mendatangkan imigran Yang siap bermigrasi besar-besaran dengan iming-iming Yang pastinya menggiurkan untuk menjadi antek-anteknya Bagaimana mungkin suatu kaum mau menempuh resiko Berpindah dari negeri asalnya yang jauh Kecuali dengan dua alasan 1. Kondisi di negeri asalnya yang minus dan sangat miskin 2. Mendapatkan jaminan kemakmuran dan fasilitas di negeri tujuan Dan ketika mereka tiba dengan berbondong-bondong di Nusantara Dengan berbagai fasilitas 1. Naik kapal gratis milik maskapai Belanda 2. Mendapat tanah gratis dari Belanda 3. Mendapat pekerjaan dan gaji di berbagai sektor untuk kepentingan Belanda Mulai dari perkebunan, toko perniagaan milik Belanda Contoh, ayahnya Rizik Syihab FPI kerja di apotek Belanda Hingga menjadi kapitan Belanda di banyak kota Dan menjadi mufti yang berfatwa demi kepentingan Belanda Usman bin Yahya, mufti Betawi yang berfatwa sesat bagi penganut Torikoh dan haram memberontak pada Belanda 4. Mendapat fasilitas warga kelas 2 di bawah ras kulit putih Eropa Dan tentu saja di atas pribumi termasuk golongan ningrat bangsawan pribumi Mudah untuk dipahami bagaimana mereka terlibat dalam berbagai pengkhianatan kepada perjuangan pribumi Hingga juga sangat bisa dimengerti bagaimana mereka absen dalam berbagai momen penting menuju berdirinya NKRI yang berdaulat Yaitu sebagai berikut 1. Absen di dalam pergerakan nasional dan budi utomo 2. Absen di dalam sumpah pemuda 1928 setelah terkucil dan telat 6 tahun Baru mereka mendukung di 1934 3. Absen di dalam perlawanan kepada Jepang 4. Absen di dalam BPUPKI kecuali Abdurrahman Baswedan, Yamanis non-Baawi, yang juga dimusuhi oleh mayoritas imigran Yaman Baawi Secara jumlah Yamanis juga kalah dibanding etnis Cina yang berjumlah 4 orang 5. Absen di dalam PPKI terdiri dari berbagai suku di Indonesia Ada 12 orang etnis Jawa, 3 orang etnis Sumatera, 2 orang etnis Sulawesi, 1 orang etnis Maluku, 1 orang etnis Tionghoa, 1 orang etnis Kalimantan dan 1 orang etnis Nusa Tenggara 6. Absen di dalam proklamasi 1945 termasuk lain rumah proklamasi adalah sumbangan imigran Yaman juga sangat lemah berdasarkan kronologis sejarah 7. Absen di dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Maklumlah mantan majikannya akan comeback, tentunya lebih bergembira dengan posisi lamanya Mereka absen di dalam peristiwa besar seperti Bandung Lautan Api maupun Hari Pahlawan 10 November 1945 dengan resolusi jihad dari Hadro Tashyai Hashim Asyari 8. Absen ketika Republik dalam posisi terdesak di dalam agresi militer 1 dan 2 Termasuk perjanjian-perjanjian di dalamnya 9. Absen di dalam peristiwa bersejarah serangan umum Janur Kuning Yogyakarta tanggal 1 Maret tahun 1949 Yang membawa kepada konferensi Meja Bundar di Den Haag sebagai pengakuan kedaulatan utuh dari Belanda dan internasional 10. Juga tidak ditemukan jejaknya mereka berkorban di dalam konfrontasi dengan Inggris Malayang maupun pembebasan Papua Barat Irian Jaya Daftar hitam oknum YAMANIS Daripada cerita indah, sungguh jauh lebih banyak masalah yang mereka timbulkan Sejak awal kedatangannya di Nusantara hingga era kekinian zaman reformasi Untuk kaum imigran non-Bawi awalnya mereka secara faham keagamaan sama dengan Bawi Namun karena mendapat perlakuan rasis dari Bawi, maka perlahan bergeser mengikuti faham Wahabi Hingga semakin jauh akhirnya menjadi takfiri dan terlibat kegiatan terorisme Terutama setelah mendapat sokongan dana dari prosizionis, Islam transnasionalis pro-khilafah Macam Yisbut Tahrir, atau Al-Qaeda pimpinan imigran Yaman di Saudi Osama bin Laden Maupun ISIS pimpinan Abu Bakar al-Bakdadi dari Yahudi Samaritan bernama asli Simon E.L.L.I.O.T Tokoh-tokoh Yamanis non-Bawi Indonesia yang terlibat dalam hal ini antara lain adalah Abu Bakar Ba'asir, Abu Jandal Atamimi, Umar Patek dan semua potensi yang muncul dari afiliasi dengan mereka yaitu golongan Wahabi Takfiri Penulis justru melihat potensi mereka lebih mudah diidentifikasi dan dilokalisir Karena menabrak budaya dan tradisi serta faham Islam di Nusantara Yang lebih sulit dan diwaspadai adalah mereka yang faham dan ritualnya sama serta mampu menyusup ke sendi-sendi kebudayaan Nusantara Namun bertujuan membelokkan sejarah, mengkooptasi kesadaran dan akhirnya melakukan kapitalisasi agama dan perbudakan spiritual atas nama klaim sesat sebagai keturunan Nabi Saw Padahal sejatinya baik secara kajian sejarah, pustaka maupun genetika mereka adalah sama sekali bukan bangsa Arab Malah terindikasi keturunan Yahudi Askenazi Khazar Kaukasus Mereka adalah imigran Yaman klan Habai Ba'awi Berikut ini daftar noda hitam mereka di Nusantara dari masa ke masa 1. Fatimah Baput, istri muda yang meracuni Sultan Banten Zainul Arifin, lalu mengangkat keponakannya Abdullah menjadi sultan Berhasil ditumpas dalam perlawanan Kiai Tapa dan Tubagus Buang, dan putra mahkota yang dibuang ke Sri Lanka dikembalikan menduduki tahta 2. Keluarga Basyaiban dan Alatas membantu Belanda melawan Diponegoro 3. Usman bin Yahya, mufti Betawi yang masyur menjadi antek Belanda, bawahan dari Van Den Berg dan Snook Hur Gronje Bukti surat menyurat mereka dan kitab fatwanya yang mengharamkan pemberontakan sulit disangkal manusia yang masih waras akalnya Dan beliau mendapatkan bintang tanda jasa dari Ratu Belanda Wilhelmina yang didoakannya dengan doa sebagai penjilat kolonial 4. Habib Abdurrahman Aziz Zeta Hayer, pada tanggal 13 Oktober tahun 1878, ia berhianat terhadap rakyat Aceh Dengan kompensasi menetap di Mekah dengan menerima ulang tahunan atas tanggungan pemerintah kolonial Belanda, senilai 10.000 dolar Amerika 5. Muso Al Munawar atau Paul M. USS OTT Pemimpin pemberontakan PKI di Madiun 1948 Dia juga aktor utama yang memecah sarekat Islam untuk sebagian berpindah haluan komunis Ada beberapa versi asal-usul Muso, dari anak pegawai kantoran bernama Martorjo, hingga anak Kiai Hasan Muhyi, atau anak pria Yironowi Joyo Tapi sejarah membuktikan tidak mudah masuk di elit partai komunis dan menjadi pucuk pimpinannya Komunis sendiri ideologinya dibangun Yahudi Hazar Askenazi Karl Marx Diperkokoh Yahudi Hazar Askenazi Stalin di Uni Soviet Di bawah Yahudi Hazar Askenazi Belanda Hengs Nifliet ke Indonesia Dan logisnya diserahkan ke pucuk pimpinan keturunan Yahudi Hazar juga yang menyusup ke pribumi Sejarah Muso banyak versi, andai ada garis keturunan laki-lakinya maka hasil tes DNA akan membuktikan dia sebenarnya siapa Bukan suatu kebetulan apabila dia sangat akrab dan bersahabat dengan Stalin, pemimpin komunis Uni Soviet 6. DN AID Ketua PKI Pemimpin Pemberontakan G30 SPKI Terkait hal ini sudah banyak yang mengulasnya dengan bukti-bukti yang kuat Walaupun keluarga Habaib Bawi mengelaknya karena merasa malu dan terancam kehormatannya Namun apakah mereka bisa mengelak ketika afiliasi mereka di Yaman Selatan adalah dalam Partai Kiri Komunis Sosialis Tanda seru tanda tanya Lalu siapa sekjen Partai Kiri di Yaman Abdurrahman Asegaf Dan mantan Perdana Menteri Yaman Haidar Abu Bakar Alatas Juga mantan Wapres Abdurrahman Al-Jufri yang gagal memberontak dan lari ke luar negeri Ayah dari Ali Al-Jufri Ulama yang sering mondar-mandir ke Indonesia Keturunan Bawi Yaman yang tinggal di Uni Emirat Arab Yaman Selatan dengan Provinsi Hadramautnya adalah satu-satunya negara komunis di Timur Tengah Dan pentolan-pentolannya adalah klan Habaib Bawi 7. Pengeboman Borobudur 1985 Pelaku 3 Habib bernama Muhammad Jawad, Abdul Qadir dan Hussein Al-Habshi Motifnya jelas ingin menghapus sejarah dan warisan luhur nusantara Dengan dalih sumber kesyirikan karena itu peninggalan agama Buddha Ini mirip dengan gerakan IKONOKL ASME yang dipengaruhi Hazar di Bizantium Ataupun penghancuran patung Buddha terbesar di Afganistan masif dari masa ke masa hingga era Taliban Sekedar info berdasarkan kajian tes DNA pendiri dinasti Durani Ahmad Sahdew RRANI terindikasi dari ras bangsa Yahudi Hazar non-Abrahamik Yang menyusup ke etnis terbesar Pashtun Afganistan 8. Dan di era reformasi, mereka mendirikan organisasi terlarang FPI yang mendukung khilafah palsu dan terorisme internasional Pada akhirnya mereka memiliki agenda politik untuk merebut negara serta sering memprovokasi umat dengan pecah belah melawan negara Tentu saja yang dijual adalah, klaim sesat sebagai cucu Nabi 9. Sejak berdiri nyara, Rabitha Alawiyah, yaitu dua bulan sejak mereka absen dalam Sumpah Pemuda Tahun 1928 Di mana mereka juga tidak mau bergabung ke Nuh 1926 yang diklaim manhajnya sama Namun justru mereka melakukan politik rasis atas nama keturunan Nabi, padahal organisasi ini hanya lokalan Di Yaman tidak ada, nasab mereka pun tidak pernah dapat isbat dari Yaman apalagi dari Irak yang diaku sebagai negara leluhurnya Harusnya organisasi rasis yang anti kesetaraan dan penuh doktrin sesat yang melawan kebinikaan ini harus segera dibubarkan 10. Konflik dengan keluarga Wali Songo Terkait fatwa rasis pernikahan kafah Bisa dibaca secara runut dan utuh dari tulisan Kiai Ali Badri, keturunan Wali Songo yang menikahi Habibah Baawi Padahal Wali Songo diakui sebagai keturunan Yaman dalam kitab nasab mereka versi Yahudi Belanda Van Denberg S.I.A.M.S.Y.U.D.Z.O.H.I.R.O.H. Tapi keturunannya ditolak nasabnya 11. Terakhir, mereka melakukan pemalsuan sejarah Nuh, Hari Proklamasi, Bendera Merah Putih, Lambang Burung Garuda, hingga nasab silsilah Raja Sultan Nusantara Termasuk membuat makam-makam palsu dan mengubah namanya menjadi Yamanis Khusus untuk Hamid Al-Ghadri yang katanya perancang lambang burung Garuda tapi sudah ditolak para sejarawan Dia diklaim sebagai baawi, tapi penulis ragu berdasarkan kajian tes DNA keluarga Al-Ghadri yang berhalo grup R Besar kemungkinan mereka dibawikan demi kepentingan kolonialis Akhirul kalam, negeri ini adalah negeri yang indah, subur, makmur dan kaya dengan warisan budaya, sejarah serta sumber dayanya Penduduknya juga ramah dan bersahabat Tapi ingatlah, bangsa yang ramah ini tercatat dalam sejarah sangat tegas kepada tamu yang kurang ajar Bagaimana utusan Mongol yang ditakuti di seluruh dunia pernah dipotong telinganya ketika mengancam Prabu Kertanegara dan bagaimana NKRI juga merdeka dengan segala perjuangan kepahlawanan Kita merdeka menolak hadiah dari penjajah seperti negara lainnya, tapi kita merdeka dengan merebut dan mengusir penjajahnya Penjajah sudah pergi, bila sisa anteknya tidak tahu diri, maka lebih baik mereka dipulangkan ke Yaman Karena negeri mereka yang katanya penuh berkah tapi sesungguhnya miskin menderita jauh lebih membutuhkan mereka daripada negeri kita yang sebenarnya akan jauh lebih baik tanpa mereka Tanpa imigran sesat perampok umat, agama dan sejarah Salam sejahtera, Rahayu Nusantaraku Wa'alahu alam bisawab Demikian video saya hari ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Apabila video ini ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Komentar dan saran Anda saya tunggu Demi kebaikan kita bersama Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Roma Irama kembali diundang ceramah Dan semakin hari semakin menyala beliau Berulang-ulang saya katakan Jangan pernah kau melawan kebenaran karena kau akan tumbang Jangan pernah juga bermimpi untuk menutupi cahaya itu masuk ke lorong-lorong kegelapan Karena tak akan mungkin Anda bisa menghadangnya, Sudara Coba dengarkan dulu sama-sama ya Roma Irama menyedorkan banyak fakta di ceramah kali ini Saya ingin berbagi pengalaman Di buah hari saya jawa di daerah Jambi, Jota Selatan Tablihul Akbar Itu kiai-kiai banyak Mengatakan Bang Haji Kami di belakang Bang Haji Saya ingin sedih di depan saya, bukan di belakang Ketika saya mengadakan pentas sonata grup di Banjarmasyid Ada satu kesempatan kita berkumpul dengan para pejabat Salah satu pejabat daerah mengatakan Bang Haji, saya yakin Bahwa sebagian besar rakyat Indonesia sama dengan Bang Haji Kenapa? Karena mereka sejak ratusan tahun Melihat fenomena ini Terakhir dalam podcast saya Bahwa Kita, bahasa Indonesia Tidak boleh diam Melihat fenomena ini Kenapa? Ada indikasi mereka mau menjajak Indonesia Indikasinya jelas sekali Ada yang bagian memasukkan kuburan Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu Alhamdulillah Dan menurut keterangan beliau juga Sudah banyak yang dibongkar Ada kuburan-kuburan keramat Seperti di Madura Kita lihat di Youtube Sudah lama sebagai nama orang itu Tiba-tiba ditambah Namanya menjadi Ada Ada apa? Halinya gitu Asegap Yang paling trending Yaitu KRT Sumo Gini Ngerak Di Semarang Diganti namanya dengan Habib Hasan Bintaha bin Yahya Kuburan-kuburan palsu Masya Allah Seluruh Jawa Di Kalimantan Banyak sekali ternyata Ini ternyata Strategi pertama Untuk memberikan kesan Kepada bangsa Indonesia Bahwa Eh Itu lihat Para Habib lah Yang datang ke sini Dan Menjadikan orang-orang Islam ini Menjadikan orang yang menjadi Islam Oleh karena itu Walis Walis Maupun Diklaim Sebagai Ba'alawi Strategi pertama Yang kedua Berita-berita Khurafat Dongeng-dongeng Khurafat Untuk apa? Untuk menaklukkan Hati umat Islam Yang tidak berpikir Ini yang namanya Ba'alawi Leluhurnya Luar biasa Bisa hijrah Mi'raj 70 kali Bisa memadamkan Api neraka Yang tidak pakai akal Itu sesuatu yang Luar biasa Dan dasyat Mereka pemeni Ta'aluk Tunduk Siap diperintah apapun Tujuan itu Dan yang lainnya Ada yang membuat Provokasi-provokasi Hei Saya bersama rakyat Kita dengan rakyat Jangan cepat-cepat Ganggu rakyat Seakan-akan Berfiah Kepada rakyat Ada lagi Provokator Hei Asah golokmu Asah pedangmu Asah sulitmu Dia mengadu domba kita Peribumi Sementara mereka Akan mematik Hasilnya Faham apa tidak ini Halo Faham Sehingga akhirnya Mereka bisa bilang Jawa adalah Pintu tarim Indonesia Milik Awliya Saya sebagai putra Indonesia Was-was Meri Dan waspada Eh Ini ternyata Dokter-dokter ini Tidak sebarang Klaim-klaim mereka Sebagai keturunan Nabi Ternyata ada tujuan-tujuan Untuk Mewasai Indonesia Ibu Pertiwi Menangis Seratusan tahun Karena Dijajah oleh Belanda Dijajah oleh Jepang Baru Baru Berapa Tuhun Mereka Tiba-tiba ada Gejala lagi Kita mau Dijajah oleh Penjajah Berjubah Naudzubillah Imin Itu yang saya lihat Itu yang saya rasakan Itu yang saya Perhatikan Masya Allah Saya tidak punya Kepentingan Dan sering saya katakan Apapun yang susahkan Bukan berdasarkan Kebencian Naudzubillah Bukan berdasarkan Saya punya Kepentingan Dasarnya Kulil Aqqa Walau Kana Murra Dasarnya adalah Watawasabil Aqqa Watawasabis Sabar Dasarnya adalah Demi Menyelamatkan Akhidah Menyelamatkan Indonesia Dari penjajah Dan perbudakan Skritual Dan politik Allahu Akbar Nah jadi Padahal Padahal Yang namanya Ustaz Hizik Syihab Ustaz Masya Allah Itu mereka semua Sahabat-sahabat saya Sejak muda Sampai saya Di podcast Beliau Bersama saya Sama menangis Ya Allah Saya sedih banget Ini Saya harus mengatakan Yang hak Sementara mereka Adalah Sahabat-sahabat saya Tapi kebenaran Harus diutarakan Seperti Apapun Perasaan saya Lalu Saya katakan Gurunya Satu Mari selamatkan Akhidah umat Kedua Jaga Indonesia Dari skenario Yang terang Benderang Terang Benderang Indonesia Berjajah milik Awliya Tarim Apakah kurang jelas Ini Halo Apakah kurang jelas Setujuan mereka Jadi Ini Dari dasar Arti yang Tulus Sebagai umat Muhammad S.A.W Dan Sebagai Anak Bangsa Indonesia Perjajahan Perbudakan Spiritual Nah itu Denger ya Kamu itu Perjajahan Perbudakan Spiritual Monol Tetapi Tetapi Karena kita Sama-sama Umat Islam Ini Emang Seharus Kita Selesaikan Namun Gul Nyati Pertama Tergeselamatkan Indonesia Dari penjajahan Mereka Makanya Saya Seperti dengan Gus Abbas Pemerintah Harus turun tangan Ini Ini Masalah Bangsa Masalah NKRI Harus turun tangan Kalau 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 enggak Sekhwat Ini Bisa Perang Saudara Bukan Antara Ba'alawi Dan Umat Bukan Antara Kita Sama Kita Ba'alawi Nantok Betul Karena Karena Itu Gul Saya Nanti Ketika Mereka Dinyatakan Bukan Terhadap Nabi Tetap Jaga Ukhwah Islam Wata Simu Bi Habidullahi Jami'aw Wala Tafarruq Tapi Dalam Kesetaraan Bukan Dia Sebagai Tuhan Kita Sebagai Buddha No Rekat Ukhwah Islam Dalam Kesetaraan Kita Muliakan Siapa yang Berhilmu Kita Muliakan Siapapun Yang Berhilmu Tadi Koloman Mereka Dimanamun Dan Kita Muliakan Orang Yang Bertakwa Tidak Ada Kemuliaan Atas Nasab Sebagaimana Firma Al-Sulawa Jara Sebagaimana Dinyatakan Rasulullah Sallallahu Sallam Ini Harus Kita Perbaiki Sistem Sosial Antara Ba'alawi Dan Peribumi Kalau Sama-sama Merekat Ukhwah Islam Dalam Kesetaraan Jangan Kami Putra Bangsa Menjadi Budak-budak Kalian Sesat Spiritual Ataupun Secara Politik Kurang Jelas Kurang Masuk Disini Atau Nggak Ada Ininya Sudah Terlalu Banyak Buktinya Sudah Terlalu Banyak Faktanya Kalau Masih Kurang Jelas Gila Perbedaan Orang Berakal Dan Tidak Berakal Itu Tidak 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 Contoh Contoh Jangan Kan Isyarah Dikasih Contoh Sudah Jelas Dan Nyata Orang Yang Tidak Berakal Itu Tidak Akan Mampu Karena Nggak Ada Ininya Supaya Ada Ininya Lepas Bajung Hidinya Baru Ininya Akan Berfungsi Dengan Baik Percaya Sebelum Terlambat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum